Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salaman teman salam dari Masika ngalap barokah Hari ini Sabtu tanggal 11 Maret 2023 Masika berada di Makom Ki Bagus Rangin Ikuti perjalanan Masika dalam menelusuri dan membuka wawasan sejarah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Sukawana adalah nama sebuah desa Yang berada di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, Jawa Barat Riwayat tentang desa Sukawana tidak terlepas dari Bantarjati Karena dahulu kalah Sukawana merupakan wilayah Bantarjati Dan di dalam wilayah Bantarjati tersebut ada sebuah hutan yang dijadikan basis perjuangan Dan merupakan tempat perlindungan Ki Bagus Rangin Yang sekarang dikenal dengan nama desa Sukawana Hal ini dibuktikan dengan adanya makam Ki Bagus Rangin Dan saudaranya yakni Ki Bagus Bangin Singkat cerita, setelah mulai proses waktu yang cukup lama Lambat laun penduduknya semakin banyak sehingga membentuk sebuah kampung Dan kampung atau desa tersebut diberi nama Sukawana Yang berasal dari dua kata yaitu Sukawana yang berarti senang dan wana yang berarti hutan Dan kata lain penduduk desa Sukawana pada waktu dulu senang di hutan Pada tahun 1966 Masehi terjadi pemekaran kecamatan dan desa Sukawana masuk kecamatan Kertajati Oke manteman, karena di desa Sukawana ini Konon katanya ada makam asli dari Ki Bagus Rangin Dan saudaranya yakni Ki Bagus Bangin Maka Masika sedikit mengulas tentang Ki Bagus Rangin Karena beliau merupakan salah satu tokoh sentral dari perjuangan Indonesia Dalam melawan penjajah Belanda yang dikenal dengan Perang Kedong-Dong Sumber seputar profil Bagus Rangin sampai sekarang terhitung tak banyak Sumber yang ada pun memiliki versi yang tak sedikit Dari hasil penelusuran sumber-sumber tertulis Menyatakan bahwa Bagus Rangin berasal dari daerah di Kabupaten Majalengka Menurut sumber yang didasarkan dari isi babad dermayu Bagus Rangin disebut anak dari sentayem yang dilahirkan pada tahun 1761 Masehi Ayahnya seorang kiai besar dan memiliki banyak santri Sumber lain menyebutkan Bagus Rangin adalah cucu Pangeran Surya Kusuma Cucu dari Pangeran Jaya Negara dan anak dari Pangeran Surya Diningrat Atau Ki Bagus Arsitem yang tinggal di Kertajati Kabupaten Majalengka Ada pula yang menyatakan Bagus Rangin yang ketika muda bernama Pangeran Pangeran Atas Angin atau Pangeran Bagus Rangin merupakan anak dari Ki Bagus Sentayem atau Ki Bagus Tanom yang sebenarnya Pangeran Surya Diningrat Keturunan Sheikh Idrus atau Pangeran Jaya Negara Putra Sultan Zena Zainuddin hidup pada abad ke-17 dari keraton kesepuhan Cirebon Pendapat ini agak mirip dengan catatan yang terdapat dalam naskah sejarah Wiralodra Yang ditulis sekitar 1818 Masehi sampai 1913 Masehi Dalam deskripsi sejarah ini Bagus Rangin memiliki leluhur Sultan Kesepuhan Sultan Sena Zainuddin Ayahnya Ki Bagus Arsitem atau Buyut Arsitem Dikenal sebagai ulama besar yang menikah dengan putri Raja Galuh di Majaleng Di masa dewasanya Bagus Rangin dicap pemerintah kolonial sebagai pemberontak Karena menolak perundingan Bagus Rangin juga membantu penduduk lokal melawan Belanda Sebagai protes kebijakan wajib kerja untuk pemerintah Hindia Belanda di Bantarjati Periode semasa Bagus Rangin hidup merupakan fase yang ditandai Adanya keresahan dan pergolakan Pergolakan itu timbul setiap kali seorang raja meninggal Seringkali disertai pertikaian dan perebutan kekuasaan hingga perpecahan Perpecahan itu bertambah parah akibat campur tangan pemerintah kolonial Yang mengadu domba dan mengambil keuntungan dari situasi tersebut Di sisi lain dari segi ekonomi Kekuasaan terhadap sumber ekonomi Cirebon di monopoli penjajah Di pesisir, VOC dan pemerintah Hindia Belanda mengambil alih perdagangan Tempat-tempat strategis, rute-rute pelayaran Sekaligus memperoleh kontrol atas harga-harga komoditif dari para petani Bagus Rangin diketahui memimpin salah satu perang terkenal di Cirebon Yakni Perang Santri atau Perang Kedongdong Dimana perlawanannya melibatkan pula kalangan santri dan para kiai Pada tahun 1812 Masehi, Belanda menangkap Bagus Rangin Namun, perjuangan tetap berlanjut hingga akhirnya Pada tahun 1818 Masehi, Belanda memadamkan perjuangan tersebut Banyak pihak yang menyebutkan bahwa Bagus Rangin dihukum mati setelah Belanda menangkapnya Tapi, masih banyak juga yang menganggap bahwa Bagus Rangin menjadi sosok yang misterius Sebab, beberapa arsip dan penelitian tak menemukan data mengenai penangkapan Bagus Rangin Tak ada sumber sezaman yang memberitakan pemerintah Hindia Belanda menjatuhkan hukuman pada Bagus Rangin Selama masa peperangan ini, Bagus Rangin menggunakan strategi Perang Gerilia dan Perang Terbuka Dengan menggunakan sejumlah istilah Istilah itu diantaranya Buwaya Mangap Tutup Kembu Dan Gelar Suluhan Perlawanan Bagus Rangin terhadap Belanda setidaknya memakan waktu hingga 20 tahun lamanya Akan tetapi, ada versi lain yang menyebutkan bahwa Perang Kedongdong bergulir selama 100 tahun Sebab, keturunan para pemimpin pejuang melanjutkan perjuangan tersebut Terlepas dari segala perbedaan pendapat tentang tokoh-tokoh masa lalu Namun, satu hal yang pasti bahwa mereka telah memperjuangkan ataupun mengorbankan nyawanya ke Nusantara Kita yang hidup di masa kini selayaknya meneruskan apa yang telah mereka rintis untuk melanjutkan ataupun menyempurnakan perjuangannya Wallahu'alam Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat khususnya untuk pribadi Umumnya, untuk yang menyaksikan dan mendengarkan video ini Mohon maaf, bila ada kesalahan dan perbedaan versi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!